hai 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 coba kembali Windy lagi-lagi tidak mampu berbuat banyak anak tukang voli anak tukang bal-balan misuai ya he 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 Hai coba kembali Windy satu keras jelas akan kembali oleh Ibi tadi kembali kembali touch of kali ini ya kalau bangsa bangsa sudah ikwi katar ketinggalan mencoba sambung saja tadi oleh Diki poin kembali tentunya 425 kita kembali masih ikwi ini juga pemain yang diusung dari Mahai suara ikwi akan sudah datar ketengah lagi-lagi misi yang kurang sempurna dari Libero Anggit kembali ke tinggal diisi yang kurang sempurna hingga bayang sulit untuk mengantisipasi bola time out pertama satu kembali Oh masih mampu dikembalikan pemain-pemain Manus Orman terima kembali Diki ini tentunya penyusuan bayang penyusuan bayang terhadap Diki Chandra mampukah kembali bayang memberikan umpan-umpana atau memanjakan Diki kita akan melihat Oh sayang satu rotasi kembali Jansor kali lakukan sudah melebar kembali 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 tentunya umpan-umpan yang dibutuhkan oleh Diki bayang harus bisa menyesuaikan tentunya kembali kali ini Lana lakukan sudah datar ketengah Terima kembali Widih membalas kali ini sayang maupun kembali 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 kelihatan soal masuk kembali menyambahkan gedudukan 9 sama santai pemain-pemain madu sorban ini untuk mengambil poin atau mengarah poin karena lawan yang dihadapi tentunya bukan lawan sebarangan pengusung kekuatan pemain dari Cilacap, Jogja dan juga Bumi Ayu 10 lawan 9 setidaknya masih mampu mengantisipasi lajunya soft masih kembali spike keras tepat tenang namun pasti satu spike dari Jodi menambah poin kembali menyambahkan gedudukan 10 sama di juga putra gomelang Jodi memperkuat madu sorban langsung satu spike kerasen menambah poin kembali ataupun berpindah 11 lawan 10 jen kali di hieka logansaw logansaw sudah sendak terketika terima kembali Widi mencoba berhanggir tidak disiasiakan tentunya kembali satu spike dari Ridu 12 lawan 10 kita jalan serangan balik membuka Libero Ginec untuk mengambil soft pertama tepat jamsul kembali lakukan sudah Jodi mencoba kembali Bayo ini yang diminta tentunya oleh Diki Jodi mencoba kembali 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 tentunya untuk posisi sebagai aku ikar harkasnya kembali ke tengah Oh tidak bisa kembali tentunya oleh Ridu ya tiga pemain Ridu kemudian juga layu dan semuanya tidak mencoba besar di klub Yusof Yogyakarta dan satu pemain pemain dari Yusof Yogyakarta satu spike keras kembali lakukan oleh Biki ya ini juga salah satu bintang atau pemain terbaik kebubatan Cilacap memperkuat tim dari Madu Sorban 13 lawan 14 jilat kembali selamatkan di lepulang jamsaw logansaw sudah kembali datar ke tengah hanya blessing ball kali ini ragu-ragu tadi Ibi tidak kalah reputasinya sebenarnya kedua timin untuk mengusung pemain ikh binilah pemain dari Maheswara dan sering berpasangan dengan Panji balas kembali kali ini keras ya satu spike yang luar biasa tadi kembali melesat 15 dan lihat tinggi ya kalau bonsaw logansaw sudah kepala ketiga balas keras menyilang kali ini kembali menempatkan bola di Jujang kosong oleh Ridu poin 16 lawan 14 ya terbawa arus permainan lawan pertandingan berjalan seimbang surah pemirsa belum mengambil langkah mempercepat arus permainan dari kedua tim ini hanya berjalan sedang-sedang saja satu spike yang luar biasa dilesatkan oleh bikini 15 lawan 16 kembali bikin kali ini ya kalau Bersaw logansaw logansaw setelah bikin Hai spai keras kembali poin berpindah 17-15 pertama poin kali melakukan sahab sudah Hai ah lagi-lagi resip yang kurang sempurna inap harus total dan fokus ke arah bola 18-15 harus merubah keserangan tentunya Windy melihat lawan yang dihadapi Oh masuk poin 19-15 kembali memimpin Apoin lana kali ini kalau Bersaw dan sop sudah lama balas Rizko herlamba atau Rizko tadi satu spike keras kembali touch out 16-19 ya harus berubah strategi tentunya coach dari madu sorban untuk tidak terbawa arus serangan-serangan lawan ya diven atau pertahanan lemah dari madu sorban sebenarnya berimbang nama-nama pemain yang diusung dari kedua tim ini namun kelemahan mengikuti arus permainan lawan hingga kembali tertigal madu sorban masuk ginek lagi-lagi ginek harus bertanggungjawab tentunya dengan posisinya berani menjatuhkan diri untuk situs pertama mengantarkan bola Oh kali digagal 17-21 masih ada kesempatan tentunya para pemain-pemain kembali serangan balik dari madu sorban Terima Windy madu sorban ini sahabat sudah kembali datar ke tengah terima kembali Zen mencoba bayong Oh touch out 22 lawan 17 ya nampak bayong masih memberikan umpan-umpan sederhana sebenarnya mampu dibaca oleh pemain-pemain lawan ya kita akan melihat kembali serangan balik dari madu sorban Terima Windy balas keras kali ini oleh bikin melebar dibalas keras kali ini oleh Jody masih kembali kita lihat bayong satu spy kembali poin berpindah 18-22 masih ada kesempatan tentunya untuk madu sorban melalui surf dari Jody kita lihat kembali sahabat sudah kembali ah poin kritis dan sahabat sahabat yang sahabat sudah layu risif yang kurang sempurna sahabat lagi-sahabat yang menjadi penghalang serangan balik dari madu sorban kembali gagal Biki Pratama strategi harus berubah kita lihat kembali sahabat hari sahabat ginek masuk 19 lawan 24 setor Windy Galinih ya kalab Bansa dalam soal konsultasi ini keluar menyudai set pertama dengan kemenangan 25 lawan 19 untuk kemenangan tim dari mandala 81 tameng ini lagi para penghormat pola kami nantikan kunjungan anda hari Senin besok tanggal 3 Juli pukul 16.00 WIB antara Wokren di Karangancok tahun 2023 sudah kembali memasuki jalannya pertandingan di partai semifinal kedua set kedua kali ini balas keras ya nampak berubah pemain-pemain dari sorban ah sayang menggelinding di bitanet spike dari Biki Pratama lihat kembali Sarfakad kelebihan dan Sarfakad sudah kembali ketinggalan raku-raku tadi nampaknya ginek ketinggalan raku-raku yang dituju terlalu kedalam lagi-lagi-lagi resip gagal libero untuk kembalikan al-jam sah kontrol bola yang baik poin berpindah kali ini dua lawan amal ini kalau Bansa dan Sarfakad sudah bikin satu spike keras kali ini gagal dilesakkan kembali dan Sarfakad sudah kembali ke tengah Biki satu spike keras kembali dari Diki Chandra wuuhh membalas kali ini Jody lagi-lagi Selamat Merisa berimbang sebenarnya kelemahan dari kedua tim ini melalui shift kita kembali kita kembali Wiki penyamakan gerungan empat sama yang kembali kali ini bayang satu spike menyelang masih mampu dikembalikan nah harga sudah kembali ke tengah satu spike keras wuuhh dengan mudah kembali diarahkan atau dikembalikan pada lawini melebar bimah lawan empat lana kali ini ya kalau Bansa ya Sarfakad dilepon oleh Lana kali ini pendudukan sementara 5-4 balas kali ini Rizko kembali poin oh gagal lana melakukan sorpoin berpindah limah lawan 6-6 kali ini kembali ya kalau konsol dan soal kembali angkit di piro dari Mandala satu rangkaian serangan kembali dibangun dari Mandala tujuh lawan lima ya tambah greget tambah kembali semangat tentunya anak-anak dari madu sorban ini setidaknya bisa reading untuk menambah kepercayaan diri keluar risip yang kurang sempurna satu risiko kembali lapang sah balas keras kali ini melebar ya satu spike keras kembali di arahan tujuh sama wooo ini tidak jelas teman-teman kemana risiko mengarahkan soal poin berpunyak kali ini soal terima kembali tepat kali ini satu spike keras menambah menambah satu jam soal jodi balas satu spike keras kembali dari adiki soal loko sudah kembali daftar ketengah dibalas wooo langsung headshot kali ini terkenal pukulan tadi layur ya bentuk sportif dari pemain madu sorban tadi langsung headshot tadi mengenai kepala satu pemain ya tindakan sportif tadi dilakukan bersalamat tentunya kita lihat kembali mencoba bayong satu spike keras kembali dilesakan tas ball pelan-pelan bayong harus bisa menyesuaikan umpan-umpannya kepada Diki tentunya ya sahur loko sudah kembali ke tengah ya ya poin kembali Diki Pratama lagi kami sampaikan berimbang reputasi pemain-pemain yang dusun dari kedua tim ini ya wiki kali ini ya wiki kali ini kalau pansar dan seberapa sudah wiki terima kembali bayang ya satu spike keras kembali tidak disiasiakan tentunya oleh Ridu poin kembali 11-10 dan kembali Sarfokan dilakukan oleh Mandala nah gagal dari Damsa Ridu poin kembali berpindah menyambahkan sekelah sama ya setidaknya Madu Sorban harus bisa lebih dahulu untuk mengamankan poin apakah berhasil Madu Sorban ya berhasil langsung mengambil langsung mengambil bigi pertama jam satu laku sudah bigi datar ke tengah terima bayang satu spike keras yoo ini yang dimaksud tidak menjadi masalah kerja keras yang dilakukan oleh Ginek penyamakan kedudukan 12 ama pemain paling seni orang-orang bisa mengantarkan adik-adiknya tentunya Ginek terima kembali satu spike risko poin 13-12 ikhwi kali ini ya kalau bangsa jam laku sudah ikhwi terima kembali di peranggit ya serangan balik kali ini risko sodarkan ke belakang masih terima kasih terima kasih terima kasih bagus bagus kali ini variasi yang di terapkan oleh windi mampu terima kasih 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 posisi aman sebenarnya kita lihat kembali Ginek kali ini berhasil Ginek Local Reserve poin kembali 28-17 masih kurang sempurna nampaknya masih mampu dikejar kembali ketertinggalannya oh keluar kesempatan kembali 21-18-17 tinggal bagaimana menentukan di poin-poin kritis Madush Sorban ini Kembali Vicky Pratama Lakukan Jamsor Melebar kali ini Mencoba kembali kali ini Satu supaya keras Masih mampu di cover dengan baik Kita lihat kembali Windy Membalas keras kali ini Sayang kembali gagal 18 lawan 21 Pemain-pemain Madu Sorban Siapa yang ketujuh disana Masih ginek nampaknya Ya pemain yang syarat pengalaman ini Dan pemain paling senior Semakin percaya diri Menambah poin kembali 22 8 18 Sarfakun sudah kembali ke tengah Mencoba ikvi Balas keras Oh Berhasil kali ini Satu Blok yang sempurna Kembali ke tengah Mencoba melakukan penyamatan Mula kali ini Kembali Windy Oh Tepat Set poin kali ini 24 lawan 18 24 lawan 18 Masih kembali ikvi kali ini Ya kalau konser Hanya butuh satu angka Seperti halnya di partai semifinal pertama tadi Berhubungkan 2-1 Kali ini hanya butuh satu poin Belum mengambil langkah timeout nampaknya coach dari Timeout sudah diambil oleh Mandala Kembali poin 20 lawan 24 Hanya butuh satu poin Untuk menyamakan kedudukan set Madu Sorba Ya Timeout diambil Timeout sudah habis untuk tim dari Mandala Tepat Sudara pemirsa Langkah timeout diambil Ya seperti malam Sudah dari Madu Sorban Satu spike keras Kembali kita lihat Biki Mencoba ketengahkan kita lihat Widi Satu open spike kali ini Biki Satu kosong Widi kali ini Kalau konser Seperti dari Madu Sorban Ya Yang soal Kembali kita lihat Pak Yong Satu panopan Haspek tadi Kembali di bawah Salai Biki Lepas blok Sebenarnya tadi Poin berpindah Kali ini Menyamakan kedudukan Satu sama Tua Atasar ini Bayong Maupun Widi Satu spike Open bike tadi Kalau melihat reputasi Tua setara Serapamirsa Tentunya ini berimbang Namun Dari usia Yang dimiliki oleh Setter Dari Mandala Bayong Ini di atas Sedikit pengalamannya Dari Widi Namun Di usia Matang ini Bayong Maupun Widi Gagal Tadi Soal Vlokkan sudah kembali Ketinggah Ridu Wow Blok poin Serapamirsa Memasukkan diri Dengan Tau blok Kelepkan Tidak disiasiakan Tentunya 482 Hanya butuh 15 angka Hanya butuh 15 angka Pocok kembali Windy Lagi-lagi Tidak mampu Berbuat Banyak Ya berharapan langsung Dengan seorang Riki Sulit Untuk Jody Dan Windy Harus bisa melihat Siapa Yang dituju Ini yang dituju Namun Gagal Tadi Risko Masih kembali Kita lihat Ini Satu Spike Bagetak Ya Ini yang dimaksudkan Menghindar Dari Bloker Nomor Tujuh Ini Menambah Poin Tiga Lawan Terima Kembali Sarfakan Dilakukan Dari Manus Sorba I Jamsar Laka sudah Kembali Ketinggalan Mencoba Bayo Satu Spike Berbalas Kali Ini Terlalu Mepet Dan Star Yang Kurang Dari Sedikit Tadi Optim Time Pertama Set Ketiga Kembali Kedua Temu Melanjutkan Jalanya Pertandingan Kedudukan Empat Lawan Lima I Masuk Hakim Garis Menunjuk Titik Masuk Enam Lawan Empat Jam Sab Laka Lana Ragu Tadi Tadi Nampak Ya Melemah Kembali Permainan Dari Madu Sorban 784 Strategi Harus Diterapkan Dalam Permain Cepat Terima Bisa Mengidari Para Bloker Pemain Pemain Depan Dari Mandala Ini Ya Kembali Ketinggal Mencoba Bayon Oh Supaya gagal Dilekan Olesen Lima Lawan Tujuh Harus Bermain Cepat Strategi Dari Pemain Madu Sorban Ini Rizko Harlambang Kembali Lapan Sarsuna Arkandatar Ketengah Terima Kembali Anggit Mencoba Satu Masih Masih Ada Kesempatan Belum Ada Belum Dari Basit Oh Iya Delapan Lawan Iman Balisor Fakat Dilakukan Kali Ini Oleh Diki Iya Tepat Strategi Yang Diberikan Tadi Lima Masuk Belakang Swipe Enam Lewat Delapan Jodi Kali Ini Kembali Bermain Cepat Langkah Yang Baik Untuk Madu Sorban Mengejar Ketertinggalan Tentunya Iya Dibilang Kembali Satu Spike Mickey Berbalas Kali Ini Bayang Berapa Numan Back Attack Tentunya Tidak Disiasa Tentunya Oleh Ridu Iya Satu Kembali Kami Lakukan Kali Ini Lepas Sudah Z Iya Satu Spike Keras Mampu Dikam An Goli Anggit Keluar Satu Spike Lurus Tadi Dari Ridu Lihat Jika Kembali Melemah Permainan Dari Madu Sorban Tentunya Poin Untuk Kelawan Iya Masih Kembali Kesempatan 10 Kelawan 3 Cepat Pergeraganya Dibanding Dengan Bayon Terus Belum Ada Fluid Dari Wasif Dabal 8 Lawan 10 Percayakan Kepada Wasif Jaman Mimpin Pertandingan 8 Lawan 10 Kembali Kali Ini Widih Yang Kala Kwan Sop Sudah Widih Datar Ketengah Terima Kembali Bayon 1 Spike Kembali Touch Block Tentunya Tidak Disiasiakan Oleh Diki Pemain Yang Diusung Dari Kota Ini Menambah Poin Untuk Mandala Umpan Yang Bagus Masih Ada Cover Di Sana Namun Menyentuh Net Nampaknya Kritis Bikih Lakuan Sop Sudah Balas Keras Holding Terlihat Masih Kembali Bikih Pertama Lakuan Sop Terima Terlihat Kesalahan Anggit Masih Holding Holding Adalah Resif Patulan Bola Yang Tidak Memantul Ini Dibatikan 12 Lawan 11 12 Lawan 11 Yang Beradu Strategi Tentunya Bayong Kita Akan Melihat Siapa Bayong Yang Dituju Di Sana Tentunya Diki Harus Bisa Membuah Belah Sama Perang Mental Lagi-lagi Kami Sampaikan Terima Kembali Terlalu Kedalam Terlalu Kedalam Tadi Receive Dari Biki Tidak Mengambil Langkah Time Up Ini Masih ada Kesempatan Satu Langkah Kembali Oh Nampak Sampai Disana Kucar Kali ini Ginek Terima Biki Terima Windy Satu Kesempatan Lagi Berbaikan Satu Sampai Penyerang Apa Apa yang Terima Sampai 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 Tidak Aman Posisi Kedua Tim Kesempatan Serangan Berbalik Lagi-lagi Receive Lagi-lagi Receive Surah Pemirsa Hanya Butuh Satu Angka Hanya Butuh Satu Angka Untuk Lagi-lagi Receive Ketenangan Ketenangan Untuk Mengambil Receive Atau Passing Baik Dari Mandala Ataupun Madu Sorban Kali ini Iya Terjadi Itu Sentunya Kali ini Terima Ginek Receive Yang Bagus Ginek Jadi Mampu Mengamankan Bola Kembali Risco Lakukan Sarus Risco Angkit Bukun Risco Masih Mampu Di kamar Berbah Satu Dua Tiga Risco Yang Kurang Sempurna Saudara Lo Bersa Harus Dikakui Oleh Mandala Gagak Untuk Menuju Ke Partai O Final